Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk ke materinya, kena harus tulis dulu nih apa itu wan dan abisulnya Oke, jadi Abraham Maslow yang mendefinisikan needs sebagai kira-kira kehidupan manusia yang diatur dalam lima tingkatan Lima tingkatan tersebut, yang pertama yaitu kebutuhan psikologis, kedua keamanan sosial, ketiga harga diri, keempat desktop, dan yang kelima ada aktualisasi diri Oke, jadi ada cara pengukuran wan and need bisa dilakukan dengan beberapa cara Yaitu yang pertama, dengan interview dilakukan pada dua orang, ataupun lebih yang terdiri dari peluang wawancara dan narusumber Biasanya dilakukan secara tatap muka atau langsung Terus yang kedua, ada studi pasar, yaitu sebuah riset atau proses pengumpulan informasi Yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan Yang ketiga, ada survei Biasanya dilakukan dengan pengumpulan informasi-informasi yang didapat dengan cara mengajukan pertanyaan ke responden Biasanya juga dilakukan dengan mengajukan kumpul kom Yang keempat, yaitu ada observasi Jadi observasi ini mirip dengan cara sebelum-sebelumnya, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan Dan yang kelima, ada diskusi sebuah kegiatan pembicaraan mengenai kopi tertentu atau kegiatan bertukar pendapat Oke, kalian harus tahu juga nih, apa faktor yang mempengaruhi one and need Yaitu faktornya yang pertama, ada kebutuhan fisik Faktor ini mencangkup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, kekayaan, dan lain sebagainya Sebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau uans untuk menuhi kebutuhan tersebut Kemudian, kebutuhan psikologis Faktor ini mencangkup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diangui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi Jadi, kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memuji wants atau keinginan untuk menuhi kebutuhan tersebut Faktor selanjutnya, yaitu pengalaman masa lalu Jadi, pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi one and needs mereka Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam menuhi kebutuhan tertentu Mungkin lebih cenderung memiliki one atau keinginan yang kuat terhadap hal tersebut Dan yang terakhir, ada faktor budaya lingkungan Jadi, budaya dan lingkungan dimanapun seseorang hidup juga dapat mempengaruhi one and needs mereka Sebagai contoh, seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas Mungkin kebutuhan dan keinginan mereka berbeda dengan seseorang yang hidup di daerah iklim sangat dingin Contohnya dari one and needs sendiri, sudah saya sebutkan pada bagian pengertian Namun ada contoh lain dari one and needs sendiri Jadi, seseorang yang mungkin ingin memiliki handphone item terbaru Sebagai simbol status sosial dan kemewerahan mereka Hal ini juga mencerdankan keinginan atauan mereka Karena memiliki handphone item terbaru tidaklah menjadi kebutuhan yang esensial untuk hidup Sebaliknya, kebutuhan atau need terwujud dalam kebutuhan seseorang Akan tempat tinggal yang aman dan nyaman Rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia Untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim Menyediakan tempat diistirahat dan memberikan rasa keamanan bagi keluarga Dengan memahami perbedaan antara one and needs Seseorang dapat mengelola prioritas keuangan mereka dengan lebih bijak sangat Dan memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi Sebelum mempertimbangkan keinginan yang lebih mengarah pada kemewah Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih telah menonton Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan atau kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih